Merasa sakit dan tidak nyaman tetapi sembuh ketika bertemu dengan orang yang memeletnya. Ciri-ciri orang yang terkena pelet atau guna-guna. Yang pertama orang tersebut tiba-tiba cinta kangen menggebu-gebu di luar kewajaran. Yang berikutnya keinginan berjima atau berhubungan seks yang dalam takar berlebihan. Rasa rindu yang sangat besar sehingga ingin bertemu dengan orang yang memeletnya. Sering sakit termasuk pusing, migren, sakit kepala yang dasar, sakit lambung dan secara medis jika dijakit itu tidak ada. Di rongsen tidak jelas penyakitnya. Sering mengeluarkan air mata apalagi ketika mengingat wajah yang melet. Terobsesi dan siap bersedia jika disuruh apapun oleh orang yang memeletnya. Merasa sakit dan tidak nyaman tetapi sembuh ketika bertemu dengan orang yang memeletnya. Dan yang terakhir mulai kehilangan nafsu makan. Selera makan berkurang drastis. Dan saya sering bertemu dan menangani orang-orang yang mempunyai problem seperti ini. Dia itu sebenarnya dulu tidak suka. Tiba-tiba dia suka sama seseorang. Dia dulu pernah menolak seseorang. Tetapi dalam hitungan minggu, tiba-tiba klien saya yang menolak ini tiba-tiba sangat suka. Dan mempunyai ciri-ciri seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah setelah saya deteksi serah spiritual, rupanya dia benar-benar terkena pelet atau guna-guna. Dan saya kasihan karena jujur saja kalau untuk melunturkan energi pelet atau guna-guna ini, saya membutuhkan ritual yang sangat serius dan persyaratan yang sangat besar. Kuncinya adalah pada orang yang memelet ini. Biasanya dia bisa memelet dan dia punya guru. Biasanya dia punya cara untuk menetralkan itu. Nah bagi Anda yang pernah sakit hati atau menaklukkan atau ingin menaklukkan seseorang, saya harap jangan sampai menggunakan pelet yang hitam ya. Karena saya khawatir kalau sampai dia tergila-gila. Dia tidak sadar. Karena iya, efek terbesar orang yang dipelet dan tidak dinetralkan, baik dinetralkan oleh orang yang memelet atau guru yang memelet, atau orang-orang yang ahli dalam spiritual pelet, maka kelamaan-kelamaan dia akan gila dan tidak bisa sembuh. Kasihan, saya harap Anda berpikir cerdas, menggunakan logika-logika, menggunakan urani sebelum melakukan pelet. Oke, semoga ini bisa membantu Anda dalam berpikir ingin memelet orang. Jumpa lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.